Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara menghapus akun Google atau cara bypass FRP akun Google pada HP Oppo A54 Setelah dia reset dia minta verifikasi akun Perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini teman-teman Jika lupa tentunya kita harus menghapusnya ya Oke di video kali ini kita akan membahasnya teman-teman ya bagaimana cara mengatasinya Simak terus jangan risiki biar tidak gagal paham ya teman-teman ya oke Let's go Assalamualaikum selamat datang di channel seni dan teknologi teman-teman ya oke Di video kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara menghapus akun Google Atau cara bypass FRP akun Google pada HP Oppo A54 atau CPH2239 ya Bisa kita lihat ya jadi setelah di reset dia minta verifikasi akun ya Perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini teman-teman ya Sebenarnya jika kita ingat email dan passwordnya ya tinggal kita loginkan saja Namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya teman-teman ya Oke di video kali ini kita akan membuatkan tutorialnya bagaimana cara mengatasinya Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya Oke langsung saja di tampilan ini kita non aktifkan dulu wifi-nya ya teman-teman ya Karena sebelumnya kita menggunakan wifi ya Oke kita pilih kembali hingga ketampilan sambungan dengan wifi Selanjutnya disini akan kita putuskan dulu untuk jaringan wifi ya Oke kita putuskan dulu ya teman-teman ya Oke selanjutnya disini kita membutuhkan satu hp pembantu ya teman-teman ya Disini kita akan menggunakan metode hotspot saja ya Nggak usah pakai wifi ya teman-teman ya Oke kita ambil dulu hp-nya ya untuk hotspotnya HP apa saja bisa ya teman-teman ya Oke ini adalah V50 ya untuk hp pembantunya Ini Vivo V50 ya Selanjutnya disini kita cek dulu untuk hp pembantunya Kita hidupkan dulu hotspotnya teman-teman ya Oke kita hidupkan hotspot di hp pembantunya HP apa saja bisa yang penting ada paketnya ya Oke nah ini kita cek dulu untuk hotspotnya Kita cek dulu untuk passwordnya ya Ini K8 kali ya Kita pilih oke Selanjutnya kita aktifkan dulu untuk hotspot di hp pembantunya teman-teman ya Oke kita aktifkan selanjutnya kita sambungan dulu Untuk di hp OPPO A54 ya teman-teman ya Oke kita kembalikan dulu saja ya Kita pilih kembali agar tampil ya Kita pilih berikutnya Nah ini bisa kita lihat sudah ada tampilan hotspot V50 ya Vivo V50 Lalu kita pilih sambungkan dan kita masukkan passwordnya Tadi K8 kali teman-teman ya Oke kita sambungan dulu ya teman-teman ya Selanjutnya kita pilih oke Bisa kita lihat disini sudah tersambung ya Atau terhubung Nah disini yang terpenting ya teman-teman ya Oke kita close dulu ya Ini sudah tersambung disini ya Saya ulangi lagi teman-teman ya Saat nanti akan kita pilih berikutnya di hp OPPO A54 nya Segera kita non aktifkan hotspotnya teman-teman ya Saat dia tampilan OPPO A54 ini tampil memeriksa info ya teman-teman ya Oke jadi langsung saja secepatnya kita non aktifkan hotspotnya di hp pembantu ya Oke langsung saja kita mulai teman-teman ya Pokoknya disimak terus jangan di skip ya biar tidak gagal paham Oke kita pilih berikutnya Selanjutnya setelah ada tampilan memeriksa update Kita non aktifkan langsung hotspot di hp pembantunya teman-teman ya Kita tunggu Oke kita tunggu hingga ada tampilan tidak dapat terhubung seperti ini ya teman-teman ya Lalu selanjutnya disini kita bisa fokus pada hp OPPO A54 nya teman-teman ya Langsung saja di tampilan tidak dapat terhubung ini kita pilih coba jaringan lainnya Maka selanjutnya untuk tampilan jaringan wavy di hp OPPO A54 nya Dia akan ada tampilan seperti ini yang menghubungkan ya Karena disini hotspotnya kita matikan ya Oke sekarang kita hidupkan hotspotnya Selanjutnya di OPPO A54 nya kita pilih kembali dan kita klik lagi coba jaringan lainnya Maka akan ada tampilan atur metode buka kunci Disini untuk wifi nya atau hotspotnya sudah terhubung kembali Dan ini hp pembantu tugasnya sudah selesai kita singkiran dulu Selanjutnya di tampilan metode buka kunci ini kita bisa pilih nanti saja Untuk akun high tap kita pilih nanti Disini kita pilih berikutnya Kita pilih berikutnya lagi Disini kita pilih saja berikutnya lagi ya Kita naik saja terus ya teman-teman ya Oke untuk aplikasinya kita bisa lewati saja Oke bisa kita lihat disini kita sudah dibawa ke tampilan selamat datang color OS Lalu langsung saja kita pilih mulai Kita tunggu sebentar Oke bisa kita lihat ya Ini adalah penampilan awal dari hp OPPO A54 setelah kita bypass FRP akun google nya ya Sangat mudah sekali ya Jadi seperti inilah cara bypass FRP akun google Atau cara menghapus akun google pada hp OPPO A54 Atau cph2239 ya teman-teman Oke kita cek dulu tentang ponsel ya Nah ini bisa kita lihat ya untuk nama perangkatnya OPPO A54 ya teman-teman ya Oke untuk versi android nya 11 Aduh kita singkirkan dulu ini ya Oke kita cek lagi Nah ini OPPO A54 untuk versi android nya 11 ya Nah ini untuk versi android nya Kita cek untuk tingkat patch keamanannya Update keamanan 5 Februari 2024 ya Karena ini memang hp lama ya Jadi sepertinya memang sudah tidak ada update-an lagi ya Atau kita bisa cek kembali dulu Di sini kita cek tentang update-annya Apakah ada Jika ada nanti akan kita download dan kita buatkan tutorial lagi teman-teman ya Oke kita tunggu sebentar Nah ini bisa kita lihat ya Di sini untuk update-annya sudah tidak ada Namun di sini bisa kita lihat ya versi resmi sudah terbaru ya 2025 bulan 6 tanggal 11 ya teman-teman ya Oke jadi seperti inilah teman-teman ya Cara bebas FRP akun google pada hp OPPO A54 Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya Monggo share video ini ke teman-teman kalian Saudara kalian atau sosial media kalian ya teman-teman ya Agar lebih banyak yang tahu untuk cara Bypass FRP akun google pada hp OPPO A54 ya teman-teman ya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi taufiq walijayah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax